Intro Mengapa orang Malaysia terlihat terhibur ketika ada boleh yang mampu berbicara dalam bahasa Melayu? Meskipun sebetulnya bisa saja boleh tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Intro Hal serupa terjadi saat menonton pidato Aileen O'Hanon dari Australia. Orang Malaysia sangat bangga dan bahkan ada yang terharu mendengar pidato Aileen. Seorang netizen menyebut bahwa bahasa Melayu yang digunakan oleh Aileen lebih baik dibandingkan dengan orang Cina dan India yang berada di Malaysia. Ada juga yang percaya bahwa Aileen menggunakan bahasa Melayu yang baku. Ia bahkan mendorong agar orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu baku. Sebelum melanjutkan, mari kita tonton cuplikan pidato Aileen untuk melihat apakah ia menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Seperti seorang pergawati Aileen kita ya. Berasal dari satu daerah antara Brisbane dan Sydney dan beliau menuntut di Australia National University. telah belajar bahasa Melayu. Saya ingin tahu. Kakak saya ingin tahu. Ibu saya ingin tahu. Setiap abad, setiap tahun, setiap hari, setiap detik manusia ingin tahu. Sekarang, penonton di sini ingin tahu orang ini bercakap apa ya? Ya, penonton di sini telah kena penasaran, keingin tahuan. Seperti hari pertama masuk sekolah. Apabila, belajar alfabet A, B, C, belajar hitung 1, 2, 3. Tetapi selepas huruf C, kemudian huruf apa? Dan selepas nomor 3, kemudian nomor berapa? Saudara-saudari sekalian. Saya berdiri di depan, saudara-saudari. Tidak untuk mengajar alfabet, dan tidak untuk mengajar hitung. Tetapi untuk membincangkan tajuk kecemerlangan pendidikan asas pembangunan negara. Saya masih ingat hari pertama masuk sekolah. Karena kebetulan saya kehujanan. Saya naik motosokal, sama mama, dari petani sampai ke sekolah. Dan begitu masuk gedung sekolah, guru melihat saya dengan semua pakaian basah. Dan menjemput saya berulang alfabet. Saya mulai, A, B, C, tapi tiba-tiba saya lupa. Dan saya bertanya kepada guru. Selepas huruf C, kemudian huruf apa, bu? Jawabannya, tidak apa-apa. Yang penting, otak anak ini sudah mulai berpikir dengan mandiri. Dalam komentar video tersebut, ada yang menyatakan bahwa Aileen sebenarnya merupakan ketua kelompok kerjasama bahasa Indonesia dan Australia. Beberapa netizen juga sangat yakin bahwa Aileen menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Dan memang benar bahwa ia pernah belajar bahasa Indonesia melalui program ACICIS. Itu sebuah konsorsium universitas untuk studi Indonesia yang melibatkan 25 universitas di Australia dan beberapa negara lain. Aileen sendiri menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dimana ia melakukan penelitian tentang kebijakan pelestarian kebudayaan Jawa di Surabaya. Aileen atau yang biasa dipanggil Nur, jika berada di Indonesia, ia juga memiliki bakat menyanyi dan menulis lagu. Ia pernah menjadi ketua penelitia kerjasama seni antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013. Aileen juga tampil di Yogyakarta pada tahun 2015. Dan ia menyanyi bersama dengan Kate Greeley yang juga pernah belajar bahasa Indonesia. Di kanal Youtubenya, Aileen memiliki banyak video penampilan menyanyi. Ia juga pernah tampil di televisi ABC Australia. Dalam lomba pidato, Aileen berhasil meraih juara kedua. Sebuah artikel menyebut peserta dari Australia sebagai contoh bahwa dia mampu menguasai bahasa Melayu dalam waktu 2 tahun. Sementara banyak penduduk Malaysia yang tidak mahir berbahasa Melayu, meskipun sudah tinggal bertahun-tahun di negara tersebut. Penulis artikel ini mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa banyak bule peserta pidato sebenarnya belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahwa orang di luar negeri cenderung tertarik belajar bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Berikut adalah kelanjutan pidato dari bule ini. Mengapa saya bercerita tentang hari pertama masuk sekolah? Karena bagi setiap orang yang masuk sekolah di kota, desa maupun daerah, Angkatkan tangan dan bertanya kepada guru menjadi suatu kebiasaan. Memegang buku dan penah menjadi suatu kebiasaan. Pendidikan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan ini yang merupakan kecemerlangan pendidikan. Dan kecemerlangan pendidikan yang menjadi asas pembangunan negara. Sekarang sebagai orang dewasa, sebagai mahasiswi, saya ingin tahu. Karena pembangunan negara tidak sesenang ABC 123. Dan pertanyaan saya adalah, pembangunan negara itu apa sebenarnya? Kita boleh melihat di peta negara saya, negara Australia, terletak di antara benua Asia dan Antarctica. Tetapi pembangunan negara Australia tidak berasas tanah. Kita boleh melihat di kota Kuala Lumpur, ada gedung yang tinggi, ada jalanan, ada jambatan, ada sekolah, ada rumah sakit. Tapi pembangunan negara Malaysia, tidak berasas baja dan besi. Semua ini hanya tanda-tanda dan simbol suatu negara. Karena manusia sendirilah yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum pembangunan negara bisa terjadi. Terima kasih telah menonton!